Pemirsa ruang terbuka hijau seluas 3 hektare di Cipinang, Melayu yang semula dijadikan tempat pembuangan sampah oleh warga kini sudah diubah menjadi lokasi wisata agro dan edukasi hortikultura. Dan untuk mengetahui informasi terkini kita langsung bergabung dengan reporter Jona Hamonangan dan juru kamera Untung Widodo. Selamat pagi Jona, apa saja infrastruktur yang disiapkan oleh pengelola untuk mendukung wisata agro dan edukasi hortikultura yang ada di Cipinang, Melayu saat ini? Selamat pagi Cakri, saat ini saya berada di taman yang dinamakan taman piknik yang berada di Cipinang, Melayu, Jakarta Timur. Dahulu taman ini sebetulnya adalah tempat pembuangan sampah yang akhirnya memang sudah tidak ada lagi dan akhirnya menjadi RTH atau ruang terbuka hijau. Ya akhirnya disulap dimana ini merupakan salah satu adanya keinginan dari warga agar adanya tempat interaksi, khususnya tempat interaksi yang cukup berguna khususnya bagi anak-anak agar anak-anak bisa melakukan aktivitas dengan baik. Sebabnya atas inisiatif dari lurah Cipinang, Melayu, maka dirubahlah tempat ini dari RTH, ruang terbuka hijau menjadi taman yang bisa menjadi aspirasi bagi masyarakat. Dan taman ini akhirnya menjadi taman piknik yang juga berisikan tentang edukasi, tentang agrikultura. Jadi banyak sekali bisa dikatakan ilmu pengetahuan yang ada di dalam taman ini. Seperti kalau kita lihat ketika kita berada di taman ini banyak sekali infrastruktur yang sudah terbangun cukup baik dan ini merupakan salah satu fasilitas gratis yang bisa dinikmati oleh masyarakat Jakarta. Seperti ada fasilitas jogging, juga fasilitas lain yang bisa dikatakan cukup langka dimana di Jakarta lahan besar seperti ini cukup sulit. Dan juga ada juga misalkan edukasi seperti adanya seperti lahan pertanian dan juga tanaman dan juga hal lain yang bisa menjadi sarana edukasi dan memberikan pengetahuan khususnya pagi generasi muda. Dimana hal seperti ini di Jakarta cukup sulit untuk didapat dan diketahui. Terkait dengan adanya fasilitas taman seperti ini, ini juga merupakan salah satu fasilitas yang dibangun khususnya dari Jakarta Timur, lebih tempatnya dari pemerintah kota Jakarta Timur. Dimana ini memfasilitasi khususnya untuk masyarakat yang ada di areal Cipinang Melayu. Tapi bagi Anda yang ingin datang ke sini tentu saja tidak terbatas bagi masyarakat Cipinang Melayu tapi juga masyarakat di daerah lain. Cukup gampang atau bisa dikatakan akses untuk daerah ini sangat bisa dijangkau dikarenakan dekat dengan jala besar. Jadi bisa dikatakan areal yang ada di taman ini bisa dijangkau khususnya bagi masyarakat yang ingin datang. Tempatnya ada di Jalan Manunggal, lebih tepatnya di areal komplek Kodam yang ada di Jakarta Timur. Jadi terkait dengan lokasi dan posisi sangat strategis, jadi masyarakat bisa datang dan melihat seperti apa lokasi dan bentuk dari taman ini. Kalau kita di belakang saya, ini merupakan salah satu bentuk atau mungkin penampilan dari taman ini. Di mana banyak sekali ruang terbuka hijau seperti misalkan lapangan kosong dan juga ada tanaman dan bunga. Ini menunjukkan salah satu bentuk bahwa adanya perhatian dari pemerintah formisi DKI Jakarta terhadap hal-hal seperti ini. Terkait dengan aktivitas bisa dikatakan cukup padat. Tadi sekitar pukul 7 pagi kurang ada juga masyarakat dari ibu-ibu yang melaksanakan senam. Ini menunjukkan bahwa tempat ini cukup hidup dan menunjukkan adanya interaksi masyarakat yang cukup aktif. Bila Anda ingin datang ke sini, tidak dipunggut biaya sama sekali atau bisa dikatakan 100% gratis dan Anda bisa menikmati semua fasilitas dengan baik. Bahkan juga ada toilet dan juga nanti ke depan akan ada penambahan fasilitas seperti tempat mancingan. Ini juga menunjukkan bahwa adanya aspirasi masyarakat cukup didengar dan ini merupakan salah satu tempat yang cukup baik dan cukup menarik. Khususnya untuk masyarakat generasi muda untuk bisa datang dan berkumpul. Cakri. Ya Jona, seperti kita ketahui biasanya kalau warga Jakarta ada tempat-tempat yang baru begitu akan menarik perhatian mereka untuk berkunjung. Bagaimana dengan taman piknik sendiri? Apakah sosialisasinya sudah cukup besar hingga masyarakat mendatangkan animo masyarakat yang besar juga untuk ke daerah taman piknik itu? Cakri terkait dengan animo masyarakat memang tidak banyak atau bisa dikatakan kurang. Tapi untuk masyarakat yang ada di area Cipinang Melayu tempat ini memang sudah cukup populer dikarenakan memang arealnya cukup strategis untuk masyarakat yang berada di area Cipinang Melayu. Tapi untuk masyarakat di daerah lain bisa dikatakan memang butuh sosialisasi atau mungkin butuh hal-hal yang bisa dikatakan untuk bisa menjadi populer. Itu sebabnya banyak sekali masyarakat mungkin dari generasi muda yang mungkin banyak memakai tempatnya untuk selfie, mungkin untuk di upload di Instagram atau mungkin social media lainnya. Dan ini merupakan salah satu bentuk wujud atau mungkin perhatian dari masyarakat kaum muda bisa menjadi tempat atau mungkin wahana baru, khususnya bagi mereka untuk tempat nongkrong baru. Terkait dengan animo, kami sendiri melihat bahwa animo masyarakat sangat tinggi, selain mungkin gratis atau mungkin bebas biaya, tempatnya juga strategis dan menyimpan banyak potensi. Jadi kalau mungkin Anda senang foto-foto atau mungkin senang hal-hal baru atau mungkin dengan hal-hal yang belum pernah Anda sentuh sebelumnya, daripada mungkin Anda keluar kota, menghabiskan waktu Anda bisa datang ke sini di mana banyak hal baru yang bisa dilihat. Bahkan untuk bagi Anda yang mungkin senang olahraga seperti lari atau mengispedaan, trek di sini cukup menantang dan kami sendiri nanti akan mencoba bagaimana mungkin lari atau mengispeda daerah ini untuk melihat apakah trek di sini benar-benar bisa memuaskan khususnya bagi masyarakat dari kota DKI Jakarta sendiri. Terima kasih Jonas, satu lagi tempat untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Jakarta, ruang terbuka hijau atau fasilitas publik. Terima kasih untuk laporannya dan selamat bertugas kembali. Pemirsa reporter Jonah Hamonangan dan juru kamera Untung Widodo melaporkan langsung dari Cipinang, Melayu, Jakarta Timur.